oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kurnia channel kembali lagi kata orang batawi oke kita kedatangan pasien seperti biasa pasien ya sahabat kita kedatangan lagi merk tipi cina kebanyakan tipi cina nih kurnia channel kayak servicer spesialis tipi cina kebetulan ya sahabat kita kedatangan lagi tipi cina merk ichitek oke kita coba penyakitnya apa oke power udah dicolokin kita setar tidak ada reaksi apapun ya sahabat ini kemungkinan bagian powernya sahabat tidak terlihat lampu indikator satu pun berarti ini ditandakan mati total biasanya penyakit awalnya itu power supply power supply buat nyuplay tegangan ke tipi oke akan kita buka sahabat dibuka dari ya sahabat kita buka lagi ini tipi kita lihat kendala dan penyakitnya kita lihat ya sahabat apakah penyakit tipi cina ichitek ini yang gejala atau panjawatnya atau penyakitnya teh mati total sahabat oke kita akan buka skrupnya satu persatu ya sahabat kita akan lihat apakah penyakitnya sahabat oke kita buka dulu lumayan banyak nih sahabat ada 8 9 sama yang di belakang kita coba buka kita buka kita buka kita angkat sahabat oke apakah di dalam wow ternyata ini tipi cina ya sahabat tipi cina alias rakitan rumahan home industry sahabat dia pakai udah dimodif ya sahabat dimodifan dalamnya kita lihat daerah power supply nya ini udah dipastikan tidak ada ya sahabat kita akan coba kita keluarkan dulu kita akan coba ukur tegangannya ya sahabat tegangannya itu ada atau tidak ada tegangan input ataupun output dari power supply ini ya sahabat kita cabutin kabel-kabel yang mungkin tidak berpengaruh atau tidak menghalangi ya sahabat oke kita akan tes tegangan output sama inputnya sambil kita amati siapa tahu ada jalur-jalur yang retak atau patah sahabat sebelum kita mengukur tegangannya itu normal atau tidak normal atau untuk ayak alias awal alias tidak ada ya sahabat kita akan coba dites pakai multitester di skala DC ya sahabat oke kita cari posisi kita cari posisi pertama kita akan ukur dulu tegangan outputnya ini negatifnya kita selipin ya sahabat di bagian kawat kalau tidak ground di tabungnya suka ada kawat melingkar tersambungkan negatif oke akan kita colokin ya sahabat kita akan tes kita akan tes di skala DC ya sahabat kita pilih dulu skalanya skala DC oh langkah baiknya kita tes dulu inputnya sahabat siapa tahu inputnya tidak ada input dari PLN tegangan DC dari elko besar ya sahabat tegangan dari PLN kita tes dulu siapa tahu inputnya itu tidak ada ada sahabat 190 meskipun tidak normal ini seharusnya ini TV sudah nyala kalau tidak ini sudah masuk tegangan supply input kita hanya memastikan saja tegangan input dari PLN itu sudah masuk apa belum yang kita khawatirkan dari inputnya sendiri itu sudah tidak masuk sebelum kita melanjut jauh ke bagian depan oke akan kita ukur output dari trapo AC matiknya ya sahabat tidak ada sahabat tidak ada tegangan sedikit pun inputnya sudah ada outputnya tidak ada ya sahabat kita akan mengecek apakah yang terjadi apakah yang terbakar mentara tadi sudah kita cabut power supply di bagian outputnya itu kosong tidak ada inputnya itu bagus sahabat ya oh ternyata ini power supply itu sudah pakai gacun sahabat bukan pakai transistor power supply jadi sudah dimodip pakai gacun kalau begini outputnya tadi tidak ada kalau yang pakai transistor itu biasanya transistor power supply itu jebol ya sahabat ya cuma karena ini sudah pakai gacun sudah dimodip ini sudah dipastikan dan kemungkinan besar ini gacun ya sahabat yang rusaknya itu gacun ini paling gampang sahabat ya kalau udah dimodip pakai gacun kayak gini kita tinggal ganti aja gacun itu sudah satu paket ini juga gimana kita caranya memodip power supply pakai gacun mungkin ini bisa direferensi gini gimana nanti cara memasang gacun kalau ditegangan input buat AC metiknya itu transistor kalau enggak komponen komponen kecilnya lain rusak kita mending pakai switching ya atau nama lainnya gacun sahabat akan kita ganti karena gacun ini sudah satu set ya sahabat jadi dalamnya sudah ada switching IC switching terus buat setting tegangannya oke ini gacun barunya sahabat sementara gacun yang diindikasikan sudah rusak kita taruh kita akan coba ya sahabat kita akan coba dipasang di bagian luar tapi tetap si pendinginnya kita tempelin ke pendingin aluminium karena ini super panas ya sahabat oke ini bisa juga ya sahabat kalau sahabat mengarami kesusahan dalam penanganan power supply salah satu solusinya meskipun itu tidak rekomendasikan kita bisa pakai gacun sahabat gacun atau switching ya sahabat jadi sahabat tidak akan bingung untuk cari-cari komponen kecil lainnya di area asematik jadi langkah terakhir langkah paling mudah kita pakai gacun ini bukan langkah terakhir ya sahabat karena ini awalnya sudah pakai gacun jadi kita akan ganti gacun pertama-tama si kabel hitam itu kita solder ke negatif input dari power supply tadi kalau enggak kaki emitter dari IC power supply yang merah kita solder ke bagian kolektor yang menuju ke trapo asematik kalau enggak di kaki kolektor IC power supply oke untuk yang biru ini bisa dipasang biasanya cuma karena bawaannya tidak dipasang ini tidak berpengaruh juga sahabat jadi akan kita putus kabel birunya ini kita cuma pasang dari gacun ini cuma dua kabel kabel hitam ke negatif kabel merah tadi ke kaki kolektor dari transistor power supply oke kita akan coba pasang di luar aja sahabat kita tes tegangannya bisa tampil bisa ada apa tidak ayaan apa luhan kalau kata orang sunda maya kita akan coba kita tetap ya sahabat pendinginnya harus bisa kita pasang jangan lupa isolatornya sahabat mica isolatornya karena si bodinya itu dia positif jadi tidak konslet kalau ditempelin ke bodi pendingin itu karena dia negatif kalau pendingin biar tidak konslet jadi kita pasangin mica oscilatornya ya sahabat insulator oke kita akan coba pemasangan gacunya sudah kelar karena gampang ya sahabat cuma dua kabel aja yang dipakai yang birunya tidak kita pakai tidak masalah oke seperti biasa negatifnya kita jepitkan ke kabel ground di tabung di kawat yang melintang ditabung oke udah di skala DC akan kita ukur kita colokan kita ukur di bagian tegangan semua tegangan output dari trapo asematiknya sahabat kita akan lihat tegangannya udah ada apa belum ini kurang kurang nempel ya sahabat kita akan coba di bagian B plus B plus udah hadir ya sahabat udah bagus tegangannya 87 89 kalau tipe cina biasanya tegangan segitu masih mampu dia untuk nyala ya sahabat tegangan buat audio kontrol IC vertikal sudah hadir ya sahabat ini udah bisa dipastikan si tipiki udah nyala ya sahabat karena tegangannya sudah hadir kita akan coba dibuka lagi akan kisah pasang kedalaminya sahabat dibalikin awas jangan lupa sekali lagi Mika insulator sahabat ya dipasang karena bodi transistor sama pendingin itu beda polaritas ya sahabat kalau pendingin negatif kalau bodi transistor nya itu dia positif jadi kalau tidak pakai insulator dia akan konser sahabat oke kita akan benahin dulu kita pasang kayak awal tadi ya sahabat setelah penggantian gacun ini kita rapihin sebelum kita lihat penampakan bagus apa tidak kita tarih celah nih buat nyolder kabelnya biar enggak kemana-mana jadi kita masukin ke lubang ada di bawah lubang transistor nya itu kita solder tetap ya sahabat sekali lagi gacun hanya dipakai warna hitam sama merah saja yang hitam ke negative input dari power supply dari tegangan PLN yang sudah disearahkan sama dioda dan dipilter sama kapasitor gede ya sahabat biasanya kapasitor nya itu polaritas nya 450 pol ada yang 200 mikro parat ada yang 400 mikro parat oke yang merah kita ke kolektor dari transistor power supply kayak tadi kita pasang ya sahabat oke kalau sudah dirasa terpasang dan tersolder dengan rapi ini terlalu panjang sahabat jangan sampai itu jadi kita akan rapihkan biar kabel birunya tadi jangan sampai kena kemana mana langkah baiknya kita potong lagi kalau enggak kita solasi bekas potongannya itu biar tidak shot kemana mana ya sahabat ingat ya sahabat pemasangan hanya 2 kabel buat kacun yang 3 kabel ya sahabat jadi yang warna biru tidak kita pakai yang kita pakai warna hitam sama warna merah tadi tegangan output nya sudah hadir ini kemungkinan seharusnya sahabat si tipi cina merk merk ichitek ini sudah nyala oke kita pasang kembali di posisi awal karena gacun nya sudah kita ganti kita akan lihat penampakannya kita awas awas dulu kita rapihin takutnya konsep kena solderan dari mesin tipi nya sahabat akan cari posisi yang enak biar bisa dilihat dan terawang kayak uang palsu aja kita akan melihatnya apakah hasilnya benar-benar berhasil apa tidak ya sahabat kita akan kita kita colokin power ke PLN nya kita colokin sahabat belum belum hadir kita coba ternyata tadi colokan yang input admin nya belum dicolokin kita nyalain kita tunggu penampakannya sahabat agak lama kalau tipi tipi nya oke mulai terlihat ngebayang dan terlihat jelas merek ichitek oke berhasil ya sahabat penggantian gacun tadi kita berhasil sahabat kita akan coba pindah pindahkan belum ada anten nya ini sudah terlihat normal ini antena kurnia channel antena bulat tidak terlalu berpengaruh tapi bermanfaat oke kita akan colokin apakah siaranya sudah terima aduh itu ternyata layarnya masih begitu tinggal kita setting ya di PR nya variable resistor nya oke sudah oke penampakannya sudah oke ini jelek penerima antena terlalu bawah oke begitu penampakannya ini sudah dibilang oke tinggal kita bungkus dan kita rapih rapihkan baik sahabat itulah tip dan trik cara pasang gacun cara perbaikan TV China merek ichitek oke kita tutup pakai logo kace karena ada siaran dari TV takutnya terkena klaim hak kita oke sahabat demikian tutorialnya dari kurnia channel semoga berbahag jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa share ke sahabat dan teman teman sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati